Hai selamat siang semuanya bertemu lagi dengan channel teknisian laptop kali ini saya dapat kiriman dari luar ya luar kota keresakannya Hai Nuswit es 432 langsung saja kita acak ya kerusakannya Ayo kita ukur dulu tegangan kita ukur tegangan utama muncul ya 19 volt 3 volt ada 5 volt juga ada kita ukur tombol switch karena tombol fitnya ini ikut dengan keyboard maka sekarang kita ukurnya disini Hai tombol switch ada dua koma lima cukup ya Hai Bios kita coba nyalakan ya menggunakan ini kita jumper pinset hai 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 ada reaksi atau gimana hai 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 ternyata sama saja tidak ada reaksi sama sekali Hai kita coba ukur beberapa sinyal hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sinyal dari SD charger ya, muncul, kita coba perbaiki blok ini dulu ya. Kayaknya saya curiga disini. Kita coba jumper ambilkan 3 pol dari sumber lain. Bagaimana nanti reaksinya. Untuk menjamper sirkuit bisa menggunakan kabel yang seperti ini ya. Kabelnya kecil. Namun kalau untuk di jalur yang arusnya lumayan besar, jangan pakai yang kayak gini. Bahaya. Ini hanya untuk arus yang kecil-kecil saja. Terima kasih. 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 ukur dari awal lagi ya barangkali masih ada yang kelewatan ini sudah muncul outputnya nah ini yang tadi drop ini sekarang sudah muncul ya kalau kayak gini ini kemungkinan sudah normal sudah bisa di-sweep kita langsung saja sweet ya pakai ini karena keyboardnya tidak ada nah ternyata benar sudah bisa menyala kita ukur tegangan untuk RAM prosesornya ya barangkali masih ada yang belum muncul ini muncul normal GFX prosesor ini ya tegangan RAM juga sudah muncul kita tes pakai monitor eksternal selamat menikmati selamat menikmati kita coba lihat ya di layar eksternal apakah sudah bisa display atau belum ternyata sudah display ya itu muncul nobo table karena tidak ada harddisk nya terima kasih ya sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa ya like subscribe biar tambah semangat upload video tutorialnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati